Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Mbak Afilia ini akan ada penurunan atau minimizing pengeluaran gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengoptimalkan pengeluaran saat ini? Ya jadi karena dampak terjadinya resesi ini, jadi bisa ada dua hal yang menimpa keluarga-keluarga Indonesia. Yang pertama penghasilannya bisa berkurang ya karena kalau seseorang berbisnis kemungkinan terjadi penurunan performance dari bisnisnya atau usahanya, penurunan penjualan yang akan berdampak terhadap penurunan penghasilan dari bisnisnya yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Atau jika seseorang bekerja, kemungkinan dia bisa mengalami PHK atau jika tidak mengalami PHK, bisa jadi ada peraturan perubahan perusahaan, sehingga mungkin saja dia dibayarnya tidak full ya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan sebuah keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua juga perlu dievaluasi dampak resesi ini, terutama terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Adakah pengeluaran keluarga yang dia berubah? Misalnya, karena dia bekerja dari rumah sehingga tidak keluar transport dari kantor, berarti ada pengeluaran yang berkurang. Tapi di pihak lain, apakah ada pengeluaran yang justru membengkar karena bekerja dari rumah atau karena berbagai aktivitasnya dilaksanakan dari rumah? Nah, kedua hal tersebut, baik penghasilan maupun pengeluaran, harus kita evaluasi sehingga kita bisa membuat sebuah budget penyesuaian atau anggaran rumah tangga yang disesuaikan dengan situasi sekarang dan juga fokus kepada skala prioritas dari rumah tangga tersebut. Betul. Pos-pos apa yang kemudian dapat dialokasikan di era new normal seperti ini kepada pos-pos yang kemudian membengkak? Ya, nah, kalau kita tadi lihat ya, kalau ada pos yang membengkak ya, kita lihat membengkaknya ini karena apa? Contoh misalnya, jadi harus dibahas, harus dibuat terlebih dahulu data atau pos-pos anggaran rumah tangga dari keluarga tersebut, misalnya saja ya, listrik, telpon, pulsa komunikasi. Nah, biasanya yang seringkali saya dengar nih dari teman-teman ya, bahwa yang paling banyak membengkak itu adalah anggaran untuk paket data pulsa. Karena misalnya anak dua atau tiga semuanya sekolah itu membutuhkan paket data untuk dia bisa menyelenggarakan aktivitas belajarnya dari rumah. Sementara ternyata di sisi lain, gaji diterima tidak full atau ada yang mengalami CHP. Nah, karena itu, maka itu harus dibahas atau perlu pendekatan sendiri-sendiri. Nah, kalau jika kita ingin mengantisipasi pengeluaran yang membengkak tadi, maka ada pos lain yang memang perlu kita korbankan. Jadi, agar rencana atau kegiatan belajar sekolah, belajar anak di rumah tidak terganggu dan tetap bisa terselenggara, Nah, ada pos lain yang bisa kita korbankan gitu. Sehingga tidak harus kita, itulah intinya penyesuaiannya seperti itu. Contoh misalnya biaya entertainment. Biaya entertainment mulai dari pulsa untuk main game, mulai dari misalnya paket berlangganan TV cable ya. Itu semuanya bukan sebuah prioritas sehingga bisa dikurangi dan bisa kita salurkan kepada pos yang memang lebih prioritas. Betul, lifestyle, jalan-jalan, pariwisata, ngopi-ngopi di luar gitu kan dapat dipotong saat ini terlebih karena alasan kesehatan ya, alasan keamanan. Tapi, saya yakin ya di setiap masalah pasti ada opportunity gitu. Kemudian saya melihat banyaknya bisnis yang shifting, banyak orang yang kemudian lebih kreatif lagi untuk bekerja maupun juga berbisnis. Ada tidak sih peluang-peluang bisnis yang kemudian justru malah timbul dari pandemi COVID-19 ini untuk kemudian mengganjal pendapatannya berkurang? Jadi, intinya sebenarnya kita harus bisa menciptakan kemandirian finansial. Kemandirian finansial ini bisa dicapai jika tadi sudah kita bahas keluarga tersebut mampu mengelola pendapatannya saat ini sehingga dia bisa bertahan di berbagai situasi termasuk misalnya situasi resesi ekonomi. Dan kemandirian finansial juga bisa dicapai jika keluarga tersebut memiliki sumber-sumber penghasilan tidak hanya satu tetapi bisa dua atau tiga. Nah, kemandirian finansial ini bisa dicapai dengan begini. Selain dia misalnya sudah punya satu penghasilan, contohnya seseorang bekerja punya gaji, maka dia perlu untuk menciptakan penghasilan alternatif lainnya. Contoh misalnya jika istrinya tidak bekerja, ibu rumah tangga bisa mulai merintis usaha dari rumah. Sehingga ada penghasilan satu dan penghasilan dua. Penghasilan yang ketiga bisa Anda ciptakan jika Anda melakukan investasi. Nah, jadi jika kebetulan Anda tetap memiliki penghasilan saat ini, maka bisa digunakan satu, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara tadi sudah dilakukan justifikasi atau penyesuaian karena ada yang membengkak pengeluarannya atau ada yang menurun pengeluarannya. Yang kedua, dialokasikan memang untuk tadi ada untuk bisa merintis usaha sendiri. Dan yang lain adalah untuk tetap bisa berinvestasi, menabung untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan. Betul, nah kita akan bicara mengenai investment gitu ya. Perlukan sekarang untuk merestrukturisasi investment portfolio yang ada? Kalau kita lihat orang berbonong-bonong beli emas, mengurangi di saham, maupun juga top up dari uang asuransi mereka, nanti akan saya tanyakan dan juga saya dengarkan jawabannya dari Mbak Mika. Kami akan segera kembali untuk ada setelah juta komersial. Kembali dalam Sampai Indonesia, masih bersama dengan saya Mbak Mika. Mbak Mika tadi, kita bicarakan orang-orang sudah punya portfolio investment gitu ya selama ini. Ada dialokasikan di asuransi, reksadana, saham, dan juga emas mungkin. Nah saat ini tampaknya berbonong-bonong beralih ke emas gitu ya. Perlukan kita ikut tren ini? Nggak perlu panik sih, kalau itu namanya ikut-ikutan. Anda nanti kalau ikut-ikutan membeli di harga yang sudah terlalu mahal. Menjualnya lagi susah, apalagi kalau emas. Jadi sebaiknya tidak ikut-ikutan, tetapi tetap Anda harus punya perencanaan dalam berinvestasi. Nah kalau dalam masa situasi seperti sekarang ini, sebaiknya begini. Kalau untuk berinvestasi, Anda perlu lebih berhati-hati ya. Perlu lebih berhati-hati, perlu lebih, intinya menjaga likuiditas dari investasi Anda. Nah likuiditas ini maksudnya begini. Anda tempatkan di suatu uang Anda, Anda tempatkan di suatu produk investasi yang di mana dia tidak menyebabkan kita kehilangan nilai pokok investasinya. Sehingga kalau saja jika terjadi kondisi darurat, kita mampu mencairkan investasi tersebut ya, tanpa kita harus kehilangan, tanpa kita harus terekspos dengan risiko nilai jual belinya yang berfluktuasi. Nah contoh-contohnya misalnya begini, Anda bisa ke reksadana pasar uang, ke deposito gitu ya. Atau Anda jika perinvestasi waktu Anda panjang di atas 5 tahun, Anda boleh membeli emas atau membeli saham langsung, reksadana saham. Namun sekali lagi, hal itu hanya bisa dilakukan jika jangka waktu investasi Anda di atas 5 tahun atau disebutnya jangka panjang. Nah yang kedua, kalau tadi saya menyarankan, jika dalam hal kita berinvestasi, alokasikan secara lebih konservatif dan lebih mengutamakan untuk menjaga likuiditas, di lain pihak, dalam kalau Anda ingin investasi ke dalam usaha, membuka usaha sendiri, maksud saya dari rumah gitu ya, Nah justru Anda perlu lebih agresif di situ ya. Agresif maksud saya jangan semua modal uang Anda, Anda taruh di situ demi untuk bisa mengejar, mengembangkan bisnis Anda. Tetapi gunakan sarana-prasarana yang ada dari rumah ya, dan kemudian juga harus fokus kepada kebutuhan pasar saat ini apa, sehingga dengan modal yang efisien Anda bisa mengembangkan usaha secara bertahap. Jadi investasinya dapat, merintis usahanya juga datang. Betul, diversifikasi dari investment tentu di era new normal akan berbeda dengan di era sebelumnya gitu ya. Nah, proporsinya seperti apa sekarang? Apakah ada perbedaan proporsi, berapa persen tambungan uang darurat, investment, kebutuhan pokok, maupun juga investmentnya bisa kita bedah lagi, mana yang masuk saham, deposito, reksadana, emas? Ya, ini kembali lagi kepada berapa besar seseorang atau sebuah keluarga itu dia mampu atau bisa menahan, mampu menghadapi risiko investasi. Nah, kalau kita tempatkan kepada sebuah produk investasi yang dia memiliki return ataupun keuntungan tinggi, biasanya risikonya juga tinggi, karena itu diversifikasi itu sangat penting. Tidak semuanya itu ditaruh di reksadana saham, semua tidak. Jadi Anda harus bagi-bagi. Contohnya begini pembagiannya, jika ternyata Anda punya kemampuan investasi 1 juta rupiah per bulan, yang paling balance itu sebenarnya begini, 30% atau sekitar 300 ribu Anda masukin ke reksadana pasar uang, yang dia punya risikonya itu rendah. Kemudian sisanya 30% Anda masukin ke reksadana pendapatan tetap, 30%-nya Anda masukin ke reksadana saham. Sehingga rendah, menengah, dan tinggi risikonya itu terbagi secara proporsional. Paling gampang begitu. Namun kembali lagi, Anda evaluasi diri Anda, seberapa besar profil risiko Anda. Nah, itu alokasi uangnya disesuaikan dengan profil risiko Anda tadi. Oke, jadi tidak ada sebuah rencana yang sempurna gitu ya, perfect plan untuk setiap orang, tergantung dari kemampuan dan juga kebutuhan. Kemampuan, biasanya juga usia ya. Usianya juga sih Robert ya. Betul, usia, kemampuan, kemampuan. Usia, kemampuan seseorang juga, berapa harta dan kewajibannya saat ini, sudah punya dana darurat atau belum, sehingga memang perlu tuami istri itu bicara 2 jam, 3 jam untuk membahas masalah, untuk membahas perencanaan investasi buat keluarga mereka. Baik, terima kasih, Mbak Mikarini. Terima kasih telah berbagi ilmu dan juga insight kepada kami di Selapagi Indonesia. Sehat-sehat terus, Mbak. Nanti kita akan bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!